Yang juga menjadi sorotan saudara, hasil ekshumasi tim dokter forensik gabungan dari Perhimpunan Forensik dan Nemida Kolegal Indonesia atau PDFMI menyebut penyebab kematian bocah Afif Maulana, bukan karena dianiaya. Ketua tim forensik gabungan PDFMI Ade Firmansyah mengatakan, dari otopsi ulang jenazah Afif yang ditemukan meninggal di bawah jembatan Kuranji, didapati sejumlah kesesuaian pola luka yang menunjukkan akibat jatuh dari ketinggian. Kesimpulan ini diperoleh setelah tim menganalisa 19 sampel jaringan jenazah Afif, serta menganalisa dampak jatuh dari ketinggian hampir 15 meter terhadap tubuh korban. Karena tidak pandaiayaan, tidak mungkin satu orang itu memukul atau mengandang dengan kekuatan yang sama. Dan biasanya juga menimbulkan adanya patah-patah pulang itu di lokasi-lokasi yang random, tidak pada satu hampir segaris seperti pada kasus ini. Jadi berdasarkan analisis-analisis ini, maka yang kami simpulkan memang kesesuaian kejadian pada menanggapi hasil otopsi ulang jenazah anaknya, ayah Afif Maulana mengaku kecewa. Keluarga tidak puas karena tim forensik tidak memberikan penjelasan rinci. Afrinaldi, orang tua Afif, mempertanyakan luka di bagian depan tubuh korban dan retak pada bagian muka dekat mulut. Keluarga juga merasa janggal karena otopsi menyebut tidak ditemukan bekas air di saluran pernafasan Afif. Padahal Afif jatuh ke sungai dari ketinggian hampir 15 meter. Kebadi sangat kecewa dan tidak sesuai yang saya harapkan, karena dokter Ade tidak menjelaskan secara utuh apa yang terjadi pada tubuh anak saya. Sementara banyak bekas-bekas kekerasan lainnya di tubuhnya, apalagi bagian depan itu tidak dijelaskan sama sekali. Dokter Ade tidak menyebutkan ada retak di sini anak saya. Karena itu kemarin saya tidak puas dan kecewa. Karena itu saya semakin yakin ada yang janggal terhadap apa yang terjadi pada anak saya.